Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini kita memainkan game class of clan lagi Seperti biasa hari-hari Rabu ya Berarti saatnya kita challenge Dan hari ini gak seperti biasanya Gue mau coba pake town hall 7 Apakah pada bisa nih ngancurin town hall 7 Atau enggak Dan buat kalian yang mau ikutan challenge-nya Dateng aja nih ke clan ini Namanya disangungin Skodenya 2YCV00K9L Boleh dateng di Rabu pagi Rabu siang kita challenge Dan Rabu sore Boleh balik lagi ke clan masing-masing ya Dan buat yang beruntung bisa ngedapetin Gold pass gratis Hari ini kemungkinan ada 5-6 penyerang ya Karena town hall 7 Kemungkinan ratanya lebih cepet Dan siapa Yang tidak menghancurkan town hall Dengan persentase tertinggi ya Bakal gue kasih gold pass gratis Seperti apa keseruannya Kita langsung aja Menuju ke serangan yang pertama Ini dia serangan yang pertama Dari Dika Dika bawa pasukannya Goblin sama apa nih Sama si kamret super Sama minion super coy Yang dia bawa Oke dan udah mulai turun Minion supernya Keliling mas Langsung diabisin ya Ini gak nyampe semenit Ini merata coy Wah nyaris nih Ini kan dong Weh ada apa lagi tuh Spellnya Ngeri banget ini serangannya coy Ngeri nih Jangan dihancurin town hall Jangan dihancurin Jangan dihancurin nih Keren banget Hancur town hall Mampus lo ada naga lo Mau gimana lo ngelawannya lo Mampus kan ada naga Nah keluarin satu minion Di tempat lokasi yang aman Oke dikasih rage spell Oh minionnya buat Lancurin Naga ya Jadi minionnya buat target Ke Naganya Ini kita liat nyawa naganya Oh udah ilang Naganya udah ilang Sama berapa minion Dan ini dia Udah mulai turun Balon di area Ini sih Di area dekat town hall ya Di area dekat town hall Dia pake balon Nah ini kemungkinan nih Blue devil ini kemungkinan Jadi Apa ya Jadi Apa lah Jadi Yang dapet hadiah itu apa loh Apa lah Ngomongnya apa ya Jadi kandidat Jadi kandidat terkuat Untuk ngedapetin hadiahnya Kalau misalnya Town hall nya gak dihancurin Sama si barbarian king ya Soalnya barbarian king nya Masih sehat Dan balonnya udah nilai Ditembakin air defense Kalau balon ditembakin air defense Itu tandanya Bakalan cepet banget abis ya Ini kita lihat Balonnya masih ada sisa beberapa Udah menuju air defense Wah abis air defense nya cuy Pecah ya Air defense nya udah pecah cuy Tinggal sisa waktu 56 58 Balonnya ada berapa lagi Ada 2 biji lagi Oke Satu lagi balonnya cuy Oke Gak 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 Abis cuy balonnya Balonnya bertahan 1 biji ya Balonnya bertahan 1 biji Ini pas banget Jangan ke town hall aja Jangan menuju town hall ya Kalau misalnya menuju town hall Si balonnya udah nih Gak jadi ya menangnya ya Kalau misalnya gak menuju town hall Kita lihat Mengarah ke town hall Oh Tapi clan castle dulu ya Abis ini dia mengarah ke Apaan sih Abis ini dia mengarah ke clan castle dulu Abis clan castle Dia baru ke town hall ya cuy Kita lihat nih Oke apa nih Banyak buat pemberitahuannya Oke kita lihat Oh gak Belum juga cuy Belum menuju ke town hall Dia arahnya ke bawah sana ya Ke area Kotak elixir hitam Pastinya nih Kita lihat Kekuatan dari 1 balon ini Masih bertahan Oh ada minion juga Ternyata 1 Nah kan Kesana cuy Jadi Town hallnya ini gak dapat Emang Emang rejeki dia Bagus banget Dan udah diselesaikan cuy Blood devil Kemungkinan Kandidat terkuat Buat jadi pemenangnya Kita ke serangan Selanjutnya cuy Dan ini dia Serangan yang ketiga Dari siapa Anak berandalan Agak super ini mah cuy Gak mungkin gak rata ya Gak mungkin Gak hancur ya Kita coba tunggu Kekuatan dari Anak berandalan ini cuy Apakah dia bakal bertahan Oke udah ada gerobak aja Kepancing sama gerobak ya Biasanya gue minta gerobak ya Sekarang maaf Lagi gak minta gerobak Oke Tonalnya udah pecah aja Pertama cuy Ada apa isinya Oh yeti cuy Isinya ada yeti ya Diserangan dari Anak berandalan ini Kita lihat Naga supernya cuman turun 1 Turun 1 Ini hancur semua ya Pecah semua cuy Cuman diturunin 1 biji Dia pecah semua ya Kita lihat Kekuatan dari si anak berandalan ini Enggak turun lagi Turunin lagi lah bos Biar lebih cepat Oke yetinya masih bertahan ya Yetinya masih kuat bertahan Dan Ada tesla yang nembakin yeti Bener-bener tesla gak ada tenaga cuy Kagak ada damage Oke Sudah hancur nih kita lihat Ini Ada pecahan telurnya 3 Udah habis Selesai ya Serangan ini dapet 52% Kita ke serangan yang keempat Ini dia serangan yang keempat Dari The Queen Dia bawa Kandidat kedua Ini ya Kandidat kedua Apakah dia bakal Mecahin Town Hall Atau enggak Kita coba tunggu Kekuatan dari The Queen Dimana dia nyerang Nah Barbar supernya Oke Udah ada yang lempar-lempar Disana coy Ada yang lempar-lempar Kayu ya Udah dilemparin Kayunya coy Dan ini Banyak banget 200 biji 200 Masukannya ya Dan Town Hall nya Ini hancur sama si pelempar doang Cuy Gak perlu sama Barbar ya kan Nah kan Si pelempar doang Ngancurin Town Hall ini Nah kan Tinggal beberapa lemparan lagi Town Hall nya pecah Oh enggak keburung lempar Ton Hall nya dikit lagi Pecah ya Ada Giant yang menuju Ke area Town Hall Dan ada PK Pasukannya dihabisin Semua sama dia Oke Spell nya coy Dimana-mana Masih kuat ya Untuk serangan keempat ini Cepet banget coy Nabisinnya ya Ngeratainnya Cepet banget Dan kita lihat 99% 100% lagi ya Dari The Queen Ya oke Dan kita lanjut Ke serangan yang kelima coy Ini dia serangan yang kelima Dari Louis Wey Pasukannya mentok-mentok Semua ya Kagak ada yang pake tonal kecil Cuy Dan ini Archer Queen doang Ini hancur Gak perlu Pasukan-pasukan yang lain Cuman Archer Queen doang Dia pecah Cuy Pecah kagak nyisa ya Kita lihat Udah di Rage aja Grand Wardennya Semua pasukannya turun 30% 36% Dari tonalnya Udah pecah Berarti masih tetap ya Blue Devil Sebagai kandidat Untuk pemenang Kali ini Dan abis ini Gue bakal coba Keserangan yang terakhir Cepet banget Cuy Gak nyampe semenit Ini setengah menit Rata Setengah menit Kandas ya Nah kan Tinggal sisa 2 bangunan lagi Cuy Nah cuman 40 detik Buat meratakan Desa ini Oke lah kita meleju Ke serangan yang terakhir Cuy Ini dia serangan yang terakhir Dari Bedeng Ghost Dia bawa Yang Barbar lagi Yang kayak serangan yang tadi ya Ini masih sama Dengan serangan yang keempat Tadi ya Serangan yang keempat Dia juga bawa Barbar Dan serangan yang sekarang Dia Barbar lagi Tapi belum turun ya Berarti Kalau misalnya ini Gak hancur tone hall nya Tinggal liat Persentasenya Siapa yang lebih tinggi Gue bakal ambil Yang persentasenya Paling tinggi Dan tone hall nya Gak kena ya Cuy Sebenernya nyerang dari arah sini Bisa dapet persentase tinggi Dan tone hall nya Bisa gak kena Cuy Asal nyerangnya Dari atas itu Makan Ya salam Dia ngasih langsung Ada nurunin Lava Hon Sama Jeplin ya Jeplin nya Cuy Oh dipecahin disitu Dan ini hancur Tone hall nya Cuy Gak bakalan Kerasa ton hall nya Maka dia Oke tapi Nggak nembak ya Wah kan Udah ilang Tone hall nya Udah ilang aja ya Baru nyerang Tone hall nya udah pecah Dan ini masih Ngandelin Lava Hon nya Dan ada apa itu Archer super Cuy Archer super nya ngeri banget Udah nyaris pecah semua yang di dalam ya Dia ngancurin yang di dalam aja nih Yang di luar disisain Oke Archer super Kekuatannya masih mantap Dan 65% Didapet di serangan terakhir ini Berarti Untuk challenge di hari ini Berhasil didapetin Atau Blue Devil Selamat buat Blue Devil Ngedapetin gold pass gratis Di challenge Rabu ini Dan Season Februari Ini baru nih Cuy Seragamnya udah baru belum? Seragamnya udah baru belum? Kita liat Ini yang kemarin aja Musim berakhir 1 jam 51 Berarti Udah keburu ya Sama seragam yang baru ya Cuy Untuk Season yang Februari Oke Cuy Untuk challenge hari ini segitu aja Buat kalian yang mau ikutan nih Minggu depan tinggal join aja Ke kalian disangguin Skodenya 2YCV009L Kalian boleh join Rabu pagi dan Rabu sore Boleh balik lagi ke kalian masing-masing Kita seru-seruan disini Rabu siang Cuy Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya